Kalau dulu, yang pernah yang kau dengar tahu, itu setoran apa enggak sih? Setorannya berapa sih? Setoran. Setoran. Tapi setoran. Kalau kami, 3-4 miliar itu udah sedia tiap bulan. Tiap bulan? 3-4 miliar? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas, anti korupsi. Masya Allah. Alhamdulillah, hari ini saya berkesempatan berbincang dengan anak muda yang, apa namanya, yang sudah banyak pengalaman dan yang luar biasanya adalah sekarang di posisi pendakwah. Luar biasa sekali. Saya bisa membayangkan mengambil peran seperti itu begitu luar biasa dan begitu, apa ya, tidak mudah ya. Dan saya pikir cerita-cerita yang kita bisa dapatkan bisa kita jadikan pembelajaran atau contoh. Hari ini saya berbicara dengan Koh Deniz, betul ya. Koh Deniz, apa kabar Koh Deniz? Alhamdulillah masih diizinkan sehat. Asya Allah. Saya senang sekali saya berbicara dengan Koh Deniz saat ini. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Koh Deniz, saya dulu ketika menjadi polisi, ketika bertugas menjadi kepolisi, sekarang saya masih di kepolisian walaupun ASN ya. Saya pernah melihat fenomena, masalah perjudian. Judi ini begitu merusak. Kalau kita lihat, waktu itu judinya judi-judi tradisional begitu. Yang main juga orang-orang di level bawah. Dan biasanya orang-orang ekonomi level bawah ini mendapatkan uang dengan kerja yang keras sekali. Bekerja kasar lah gitu ya. Pulang dari bekerja, main judi, sampai rumah uangnya habis. Ribut sama istrinya. Nggak bisa menafkai keluarganya. Timbullah masalah sosial. Timbullah kemudian pencurian, kejahatan, dan lain-lain. Jadi yang ribut polisi lagi. Masalahnya yang dulu itu polisinya banyak dapat setoran. Kan kacau itu. Dan saya benci sekali. Bahasa umum nggak sih Pak? Itu kita benci sekali. Dan saya ingin dapat cerita nih. Karena kan saya pernah mendapat informasi ya. Di beberapa media sosial bahwa Koldenis pernah mengetahui. Atau sedikit berkecimbung lah. Ini kan suatu hal yang sebetulnya kita sadari bahwa itu suatu hal yang buruk. Tapi berubah menjadi baik. Ini kan suatu hal yang luar biasa. Kita perlu menularkan untuk bisa memberikan perspektif kepada orang-orang. Agar jangan sampai termasuk ke suatu kesalahan yang buruk. Koldenis cerita dong soal masalah perjudian. Insya Allah. Ya mudah-mudahan doanya Pak jadi baik betulan di hadapan Allah ya. Amin. Masih berupaya insya Allah. Ya kayak yang tadi sudah saya sebut juga emang kayaknya rahasia umum ya. Emang ini judi itu udah sesuatu yang memang sudah ada dari zaman terdahulu banget. Dan memang karena dia menawarkan peluang yang itu pas banget dengan sudut serakahnya manusia. Jadi makanya selagi syahwat dan nafsu manusia masih ada ya pasti akan selalu tersedia sih wadah untuk itu. Dan ada tempat-tempat dimana memang ketika dia bicara tentang perjudian itu gak melulu orangnya itu. Ada posisi dimana jadi dua pihak kita tahu dimana ada namanya bandar ada namanya pemain ya kan. Dimana kita tahu sekarang ada posisi dari urusan seperti itu yang dia posisinya itu justru gak akan pernah bisa rugi. Ya itu ya tadi ya orang yang nyiptain permainannya. Bahkan kasarnya orang-orang yang nyiptain permainan judi itu orang mainnya pakai uang cashnya. Atau bahkan ya minimal saldo di rekeningnya. Untuk dia bisa main di game itu dia kan masih setor deposit. Itu kan sama aja nukerin duit dia dengan duit bohongan kan supaya bisa main di game itu. Jadi ya nukerin keviktifan dengan uang asli yang bisa dia belanjakan. Ya disitulah yang akhirnya membuat orang-orang yang akhirnya punya kecerdasan lebih, punya modal lebih. Dan juga punya keserakahan lebih ya mengambil peluang. Dimana apalagi orang-orang yang tadi seperti Bapak sebutkan mau level ekonomi yang seperti apapun. Dia punya sifat serakah yang pengen dapat lebih banyak dengan cara cepat, singkat. Jadi ya industri itu jadi amat-sangat tumbuh kembang besar sih disana. Jatuhnya sih sudah sampai di lokalisasi kalau disana. Disana itu maksudnya dimana tuh kok? Oh iya di tempat saya dulu itu di Thailand. Thailand. Thailand dan Kamboja. Kamboja antara itu ya. Iya, iya, iya. Di Indonesia masih banyak gak itu? Kok Dennis? Kalau pemain kami sih orang-orang Indonesia sih. Orang Indonesia. Kalau yang di Indonesia. Dulu kami sempat di Indonesia juga Pak. Tapi capek kucing-kucingannya. Hari ini dimana, besok mesti pindah kemana. Kalau disana kan sudah ada tempat yang sebetulnya kasino-kasino secara fisik gedung-gedungnya ada. Sudah berbentuk resort. Dan itu ya mereka sudah aman lah ya. Karena memang orang lokal sananya. Jadi kami itu disana kebanyakan jatuhnya nyewa ruangan di tempatnya mereka. Jadi kalau suatu saat digerbek atau di apa-apain pun, Bilangnya ini subunitnya dari kasino besar yang fisik itu dengan tiap bulan aja. Kita kasih upeti baik ke jatuhnya entah biaya sewa atau setor lah pokoknya kepada pemilik kasino besarnya. Walaupun juga ada kepada ya seperti kita tahu yang oknum-oknum yang malah menerima dan malah menjadi menjaga dan melindungi. Kalau bicara pengen ditutup kan sebetulnya mudah sekali. Jadi mestinya mudah ditutup ya. Tapi ya kayak misalnya kalau misalnya online gitu ya, kita bicara kemampuan IT seseorang kalau dia mampu untuk bikin negara itu ditutup untuk nggak bisa buka satu website tertentu kan sebetulnya juga mudah. Cina melakukan itu mengembar, gue nggak bisa buka search engine yang lain kecuali yang mirip Cinanya saja. Nah itu aja bisa gitu kan sebetulnya. Cuman ya mungkin kuenya terlebih besar. Iya, iya, iya. Waduh. Padahal kalau dilihat yang main judi itu kebanyakan orang ekonomi level atas atau menengah ke atas atau menengah ke bawah? Sebetulnya setiap kalangan ada Pak. Tapi seolah-olah kayak kebanyakan ekonomi level bawah. Tapi bukan karena yang level bawahnya lebih suka main, enggak. Tapi memang secara naturalnya orang yang kaya sama orang yang tidak kaya kan rasionya memang lebih banyak yang tidak kaya gitu kan. Betul, betul, betul. Jadi bukan seolah-olah, oh berarti yang banyakan main yang level bawah. Enggak juga. Setiap kalangan ada mainan. Iya, karena jumlahnya lebih banyak ya. Karena jumlahnya seolah-olah lebih banyak aja. Jadi ya. Dan di sana kaya menyediakan. Ada yang namanya istilahnya ya buat yang VIP-nya. Yang store minimalnya pun untuk deposit minimalnya berapa. Tapi ya tersedia untuk semuanya. Iya, iya. Dan tentunya orang yang bermain judi itu selain dari membangkitkan keserakahan, nafsu keserakahan tadi, membuat orang berangan-angan ya. Berangan-angan. Karena kan berpikir kan, nanti aku akan menang, nanti aku akan menang. Itu gimana tuh? Memang gitu ya. Selalu diberikan harapan itu gitu. Bahkan kalau misalkan kalah pun, ya beberapa petugas CS-nya di, kalau komunikasi sama pemain-pemain yang kalah, diberikan harapan, ah ya terus pasti akan ada hari di mana kau bersinar, bla 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 bangkit lah. Iya, iya. Ya diberikan harapan kosong, begitu aja. Padahal, ya dari sudut pandang pemainnya memang gak mungkin, gak mungkin akan ujungnya menang sih, Pak. Karena ya. Jadi sistemnya dibuat seperti itu. Iya, iya. Bahkan jangan gitu loh, yang ini aja mesin capit boneka. Gitu aja kalau kita beli mesinnya, kan ditanya nanti sama teknisinya ini mau di turn ke berapa. Maksudnya, iya nanti di turn ke berapa, dia nyapitnya bakal lebih kencang. Nanti dia yang biasanya dapet. Segitu mesin capit boneka. Karena kalau emang kita pikir lagi, kalau mesin capit boneka itu selalu nyapitnya kuat, ya setiap kali pemain langsung menang semua, ya abis lah. Orang gak ada yang mau punya usaha gituan, gitu kan. Iya, iya, iya. Jadi sebetulnya si pemain-pemain, penjudi-penjudi juga sadar peluang kalahnya ada dan cenderung lebih besar. Tapi kan manusia punya, misalkan dari 10 pemain, 8 kalah, 2 menang. Kadang manusia punya sifat, saya pasti sih 2 orang tersebut. Ada selalu sifat kepedeannya itu kan. Apalagi kalau misalnya di dunia yang kayak gitu, memang di sana juga ya narkoba bebas sekali. Efek narkoba salah satunya kan euforia, percaya diri. Benar-benar jadinya. Dan itu ada wadahnya main judinya. Jadi benar-benar kepedean, main aja terus. Main terus, atau habis aja ya. Atau habis. Sebenarnya kan habis biasanya. Mungkin awal-awalnya dia masih bermain dengan spare uang yang memang sudah tersedia gitu ya. Uang sisanya biasanya. Di bulan itu masih ada sisa gaji 500 ribu. Besok udah tanggal gajian lagi. Hah, cacing-cacing naga-naga lah. Abis juga besok udah gajian lagi. Dan ini ada peluang nih buat bisa jadi berkali-kali lewat lebih gede. Awalnya begitu. Dan ketika udah menang, tersimpan di memori kan tuh. Perasaan pernah menang segitu banyak. Ya sudah. Ketika akhirnya pengen main lagi, pernah ngerasa di bulan berikutnya ternyata misalkan kalah. Kan dia, oh dulu pernah menang. Aku hanya tinggal taruhan sekali lagi untuk mengembalikan itu semua. Gagal lagi. Gak ada berdapat. Gimana nih? Harus hanya, hanya butuh sekali lagi. Gimana ya? Oh ini aja nih, handphone orang dah curi dulu. Atau gak bilang aja pinjem dulu. Atau bilang aja nih mas kawin istrinya digadein dulu atau gimana. Atau kalau pegawai dia korupsi dulu gitu ya. Karena saya di beberapa kasus ya, kasus korupsi yang saya tangani, itu ada saja pejabat-pejabat yang kemudian karena uangnya terlanjur banyak, cara mendapatkannya dengan mudah. Ini kan mencuri, kan kalau korupsi itu kan mencurinya barang yang ada di dia, jadi kan ambilnya kan mudah. Kemudian diam dengan enaknya saja dipakai buat main judi. Dapat syukur, gak dapat ngambil lagi. Iya, dapetnya kembang ini. Kan kacau kalau begitu ya. Sedangkan, aduh itu teh hak orang ya Pak. Ya jadi dosanya di dobel. Dosa korupsinya, dosa judinya, dan lain-lain. Jadi kacau seperti itu memang. Dan apa ya, perjudian ini kan menjadi orang berani menyelenggarakan karena ada yang bekingi. Iya. Betul gak? Iya. Mungkin gak kalau judi itu gak di beking? Sesuatu yang akhirnya tambah besar dengan sendirinya pasti menarik perhatian orang sih Pak. Iya, iya. Ketika orang yang perhatian orang itu, ketika dia mulai menarik perhatian, dan ada orang-orang yang punya power lebih besar, dan orang yang punya power lebih besar itu dia juga punya greediness itu tadi, keserakaan itu tadi, pasti minimal kepikiran gimana caranya gue ikut kebagian kue nih dari ini. Iya, iya, iya. Nah gitu jadi, ya datanglah dia. Kalau dulu, yang pernah yang kau dengeri tahu, itu setoran apa gak sih? Setorannya berapa sih? Setoran. Setoran. Tapi setoran. Kalau kami, 3-4 miliar itu udah sedia tiap bulan. Tiap bulan? 3-4 miliar? Iya. Jadi betul-betul ini ya, itu baru satu ya? Satu bulan kami? Iya, masih banyak. Masih banyak yang lain ya? Masih banyak. Jadi, waduh kacau ya. Dan memang perbuatan aparat atau petugas yang dapat setoran itu perbuatan yang namanya korupsi. Iya, betul. Perbuatan yang korupsi. Jadi, dia dalam rangka menutupi kejahatan atau membiarkan kejahatan terjadi, dia berbuat korupsi. Caranya apa? Kewenangan yang ada di dia, dia lalekan dengan mendapatkan imbalan. Padahal dampaknya adalah ke masyarakat. Iya. Baik masyarakat kemudian banyak yang menjadi, yang kalah dalam perjudian, dan secara tidak langsung menjadi korban ya. Karena setelah itu kan, karena mungkin dia kurang akal gitu ya, sehingga dia melakukan praktek-praktek yang gak benar, dan itu akan berdampak kepada kehidupan sosialnya dia. Dan yang lebih parah lagi gini, kok dari sini betul apa enggak ini? Orang kalau menjadikan, pasti akan membuat mentalnya rusak. Dia suka berangan-angan, menjadi lebih malas, terus kemudian serakah, dan lain-lain. Yang lebih parah sih bukan hanya mentalnya rusak, Pak. Tauhidnya hilang. Tauhidnya hilang. Iya, ngerasa bahwa, makanya kami di beberapa kalangan bandar itu, menyebut player itu ya, mereka pecundang yang ngarap rezekinya dikasih sama bandarnya. Kami playing God di situ, bermain jadi Tuhan di situ, bisa nantuin rezeki orang. Hari ini siapa yang menang, hari ini siapa yang kalah. Sedangkan ada lagi-lagi, ah rezeki mas sesuatu yang kalau kita bahas secara agama, mas sesuatu yang sudah Allah tentukan sebelum kita lahir, gak akan mati kita sebelum rezeki yang sudah Allah tentukan di alam rahim itu, kita terima semuanya. Mau udah terkapar di kasur sekalipun, kata Allah masih ada rezekinya, masuk lewat infus. Iya, iya, iya. Ini mestinya dipahami, mestinya. Kalau orang paham, dan saya pikir semuanya ngerti kok, bahwa ada tiga hal yang Allah takdirkan, dan itu terhadap semua orang. Yang pertama, rezeki, jodoh, dan matinya. Artinya orang udah jelas gitu ya. Tapi tetap aja orang kemudian mau berbuat tadi ya. Kan negeri, ya keserakannya. Makanya, satu, kenapa alasan nyemplungnya ke dakwah, karena Bismillah, saya waktu di sana menemukan bahwa Tauhid itu bisa jadi solusi banget. Dan itu untuk semua permasalahan. Makanya itulah yang benar-benar paling esensi disampaikan oleh Nabi paling awal sampai paling akhir. Nah, Tauhid adalah solusi. Yang kedua, ketika akhirnya menyampaikan, emang lebih banyak ngajak mikir. Dalam artian kayak misalkan, apa kita benar-benar yakin. Itu kan yang bikin orang juga gitu. Orang itu, yang bikin judi itu juga orang. Dia juga manusia, bisa lapar, punya keserakahan. Kita benar-benar gitu serius berpikir bahwa mereka sengaja buat judi orang-orang itu dengan niat bagi-bagi duit kepada seluruh pemainnya dengan cara dikasih menang. Mustahil. Karena kalau dari awal mereka niatnya bagi-bagi duit, ya yang mereka buat lembaga zakat infak sodakoh. Bukan ini. Dia aja mikir, yuk. Karena itulah persamaan semua orang yang mukalaf kan, yang udah dikenai kewajiban syariat, sama-sama udah ada akalnya. Kita tahu ini di depan kita misalkan ada dua gelas. Satu racun, satu susu. Kita jelas nggak akan milih racun. Karena ini akal yang ngecegah. Gue minum-minum mati. Terus, yuk, harusnya itu bisa nyampur bahwa kalau misalkan Allah udah larang sesuatu, pasti kan ada buruk buat kita. Jadi ya, aku udah nyampe mengajak ke arah tingkatan itu sih, sebetulnya sekaligus. Banyak hutangnya, kalau lo menurut-urut bisa gue rindu sayang dulu. Amin. Dan luar biasa memang. Dan gini ya, Pak Kodenis. Praktik korupsi sama. Orang berbuat korupsi karena dia nggak percaya bahwa rejeki itu orang yang jamin lah. Orang yang nakar. Sudah ada takarannya dan pasti akan diberikan semuanya. Nggak akan buru-buru diambil karena takut nanti nggak sempat diambil. Karena semuanya akan diberikan. Tapi ada saja kemudian orang berpikir begini, Wah, gimana nih masa sekarang ini? Kita cari yang haramnya susah apalagi yang halal. Kan karena nggak berakal dia ngomong begitu. Iya. Padahal, selengkap, Pak. Jangankan yang korupsi, Pak. Suami pelit sama istrinya juga gara-gara-gara kurang tawhid kalau dicari lebih lanjut. Dia ngerasa bahwa kalau misalnya ngasih ke istri, saya tambah kurang dong duitnya. Padahal kan kalau dalam konsep Islam, ya kita kenal yang namanya berkah. Yang malah jadi tambah lebih besar. Dan kadang bicara rejeki itu, ternyata kadang salah fokusnya kita, kadang orang mikir gini, ketika akhirnya aku ngelakuin yang haram, kayaknya dapat lebih gede deh daripada yang halal. Padahal bicara rejeki itu, misalkan nih, si Denny sebulan ini, kata Allah dapat rejiknya misalkan 1 miliar. Mau dicari pakai cara halal atau haram, tetap dapetnya pasti segitu. Betul, betul. Aslinya segitu. Seperti kayak kisahnya dulu Al-Alih bin Abi Talib, Minta anak kecil bersihin dudukan kudanya, lalu ditinggal sholat, keluar sholat, kudanya ada, tapi anak kecil sama dudukan kudanya hilang. Yaudah lah pergi ke toko kuda. Nyampe di salah satu toko, kayak kenal tuh ya, ditanya ke yang punya toko. Itu dapet dari mana? Ada bocah tadi jual. Punten Pak, bahasa kitanya ya. Maaf Pak, dikasih berapa itu? Dikasih 1 dirham. Kata Ali dalam hatinya, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, setelah beres sholat, saya juga pengen ngasih 1 dirham ke anak itu. Si anaknya mikirnya, kalau saya curi, dapetnya lebih gede dan lebih cepat kali ya. Tapi ternyata dapetnya segitu juga, dan dapet dosa. Dapet dosa. Kalau dia milih sabar, dapetnya segitu juga nominalnya, tapi plus pahala. Penuh keperkahan tentunya. Dan ini, saya senang sekali ketika ada Koh Dennis yang banyak berbicara soal apa, Amar Ma'ruf Naimungkar, soal dakwah. Kenapa? Karena kan sekarang ini, ya saya bukan mau menyalahkan anak-anak muda ya, tapi kecenderungan. Itu bicara instan. Gak mau ikut proses, gak mau sabar, gak mau susah. Padahal, dari pengalaman saya paling tidak, saya juga sering bicara di forum-forum mahasiswa, begitu. Dia selalu bilang bahwa, ketika kita di masa, setiap waktu itu kita belajar lah. Dan, salah satu pembelajaran kita itu telah belajar mendidik karakter. Kalau kita mengatakan membangun ahlak, menguatkan ahlak. Ketika kita bicara mendidik karakter, tidak ada karakter terbentuk dengan santai-santai, dengan tanpa kesusahan. Tidak diberikan ujian, gak mungkin. Padahal, di sekolah pun, kita tahu kok, bahwa gak ada tuh namanya sekolah yang gak ada ujiannya, bahkan kita, gak pernah tuh sekalipun ya, anak sekolah, ataupun mahasiswa yang berdoa, ya Allah, aku mau sungguh-sungguh sekolah, tapi ya Allah, tolong jangan diberikan ujian. Gak mungkin ya. Tapi dalam kehidupan, doanya seperti itu. Berikan aku, jauhkan dari segala ujian, segala kesulitan. Padahal kesulitan yang dimaksud itu, adalah bagian dari pendidikan. Gimana tuh? Karena ternyata, saya kesana datang dengan niat, nyari kebahagiaan waktu itu Pak. Karena ada kondisi di mana sempat ya, usaha ya bangkrut, dan lain-lain gitu ya. Jadi pengen kayaknya, kalau saya punya uang, bisa lebih bahagia deh. Dan yang lebih berat kan, bukan masalah kekurangan uangnya, tapi ngeliat orang yang disayang bersedihnya itu. Jadi akhirnya ketika udah disana, jadi, satu pertanyaan besar adalah, ketika disana ngeliat orang yang katanya, memiliki hal-hal yang menurut orang itu, adalah sumber kebahagiaan, baik itu jabatan, entah harta, entah popularitas. Tapi kami selalu ketemukan, orang yang udah punya itu semua, tapi tetap gak bahagia-bahagia juga. Ya kan? Sehingga, akhirnya, saya nanya lagi, saya berarti dapat kebahagiaan ini dari mana? Waktu itu kesimpulannya dua. Satu, anak kecil. Anak kecil itu bisa lebih bahagia daripada kita. Padahal uang kita lebih banyak, padahal ilmu kita lebih tinggi daripada anak-anak. Alasannya jelas. Balik lagi, di hati si anak kecil itu, belum ada pesaing Allah di hatinya. Kita makin gede, gini ya rasanya punya duit, enak. Gini ya rasanya punya jabatan, enak itu, jadi pesaing Allah di hati kita. Sehingga itu bahkan jadi penentu kebahagiaan kita. Percuma saya gaji 20 juta sebulan, yang saya baru bahagiai nanti kalau rumahnya segede gitu. Kenapa dulu kita, kenapa harus begitu? Dulu kita bisa bahagia tanpa itu semua. Kita lahir gak langsung gede, kena orok dulu. Tapi, saya gak mungkin jadi anak kecil lagi. Yang kedua, ketika akhirnya orang yang lebih kaya, lebih berjabatan, lebih punya segalanya, kok malah gak bahagia, saya jadi nyari kan? Siapa yang bahagianya tanpa batas dan tanpa alasan? Akhirnya ketemu, ya cari aja orang-orang suci, entah Nabi kek, entah apa. Ya juga ya, ada orang-orang yang, orang bilang soleh gitu, soleh asli. Dia pahala lebih banyak, dosa lebih sedikit, dan bahkan terampuni, tapi ujian lebih parah, tapi tetap jadi manusia yang lebih baik daripada orang lain. Dan dia mereka enjoy ngejalanin itu. Kenapa mereka kaya begitu? Kita balik lagi, ya karena di hatinya ya, ilahnya Allah, bukan lain-lain. Tuh. Maka, ih, Islam, Islam ya yang menawarkan seperti itu ya, akhirnya waktu itu dapat seperti itu. Dan memang, ketika bicara tadi, justru kepahita itu mendidik, ya Nabi jadi manusia yang paling mulia akhlaknya, emang hidupnya anak-anak-anak aja. Empat wanita paling mulia di surganya, Allah, Bunda Khadijah, Bunda Fatima, Mariam, dan Asia, emang hidupnya sebagai wanita sosialita yang hidupnya mewah segala? Enggak. Pahitnya luar biasa hidup mereka itu. Tapi jadi justru, makanya ini dia, ketika, benarkan, ada yang menyebut ini sabda Nabi, atau juga pendapat menyebutkan, ini sebetulnya ucapan dari Abdullah Ibnu Masud ya, yaitu, kebut dunia, rosuhul ikhoti ya, cinta kepada dunia itu adalah pangkal dari segala dosa. Iya, ketika kita malah lebih banyak fokus di dunianya, yang padahal dunia itu pasti akan kita tinggalkan, muncullah itu, perasaan pengen dapat duit dan yang lain-lain. Padahal yang sekarang sedang kita jalani, jembatan, menuju rumah kita yang asli itu pulang, ke sana. Secara logikanya, apa iya, ada orang yang dengan sengaja merenovasi jembatannya begitu indah, tapi rumahnya dibiarkan bobrok. Makanya Imam Ibn Taimiyah sampai mengingatkan, kalau orang gampang sedih, kecewa, ya sederhana, karena dia bagusin dunianya, tapi menghancurkan akhiratnya. Iya, betul. Makanya kenapa milih jalan yang sekarang, ya karena, satu, akhirnya ketanahan itu dapat, dan, ini solusi loh, yang sudah ada dari, awal manusia ciptakan itu, untuk dari awal banget, tinggal, yuk, berapa kali kita kecewa lagi, hancur oleh dunia lagi, untuk baru kita mulai, kenapa gak ngejar pencipta dunianya sih, daripada dunianya doang? iya, iya, gitu lah. Masa Allah, luar biasa. Dan, memang gini, Ko Denis, saya, sering, mengetahui, saya dalam beberapa forum, saya bicara soal ini, saya sering mengetahui, apa namanya itu, hal yang pribadi sekalipun, terhadap korupter yang saya periksa, karena saya perlukan profiling kan, perlukan pengecekan dengan detail, tidak ada satu pun korupter yang bahagia, betul, sekalipun dia punya kekuasaan, sekalipun dia punya jabatan, punya uang banyak, dan punya pengaruh besar, tidak ada yang bahagia, bukan sekedar dirinya, keluarganya juga hancur. Saya belum pernah tuh melihat ada korupter, yang dia memang, apa namanya, ya pemain, ya korupter lah, korupter besar gitu ya, kemudian ternyata, anaknya menjadi anak yang sukses, anak yang hidupnya ini, kecuali, kecuali itu adalah hanya, hal yang dibuat-buat. Saya melihatnya seperti itu. Dan memang, kebahagiaan itu, itu, kita bisa lihat, wujud keadilan Allah. Karena, kebahagiaan itu kan, tidak perlu harus kaya. Tidak perlu harus sukses, dalam kehidupan, apa namanya, akademis gitu kan, ataupun jabatan tertentu, tidak. Nah, di situ ternyata, ada seorang yang mengatakan begini, bahagia itu, ketika kita tidak, sedih dengan apa yang telah terjadi, dan kita tidak takut, dengan apa yang akan terjadi. Tidak risau dengan apa yang akan terjadi. Kudut Tauhid banget tuh buat itu. Bicara itu kan bicara tawakal. Bicara, kita paham, kita yakin, kita percaya dengan, apa yang telah Allah takdirkan. Dan kita, meyakini bahwa, apa yang Allah takdirkan, adalah yang terbaik. Jadi, ketika bahagia dengan perspektif, yang disampaikan sama, kohlenis tadi, itu luar biasa, keren. Iya, Pak. Justru itu, Pak. Suatu titik yang akhirnya keluar, Pak. Setinggi apapun mereka ini, mereka, di ujung-ujung setelah beres dugem, atau apa, ngomong gitu, kita sampai kapan hidup kayak gini? Kayaknya anak-an di rumah lagi, anak-an tinggal di Indo lagi, dikelilingin anak cucu, gitu, di rumah yang hangat, sederhana. Saya pikir, orang yang di Indonesia, pada kumpul di ruang tengah, kan nggak punya kamar lagi. Kalau dia, mereka orang, orang-orang yang uang nggak masalah, Pak. Anak-anak kita, nggak ada, bete, dia minta duit jajan, paling pergi ke warung. Anak-anak mereka, bete, ambil handphone, pesan tiket ke Singapura, Pak. Jalan-jalan. Beli baju di sana, nggak bawa baju, beli baju di sana, beli koper di sana. Pulang nggak? Pulang sekalinya kumpul sama orang tuanya, juga anak-orang tuanya, kapan yang ketemu anak di rumah, saking gede rumahnya? Juga nggak ketemu sama anaknya. Iya, iya. Dan kelihatan banget, pada ketika akhirnya, kadang mereka banggain anaknya yang kuliah di Jerman, yang di mana, dibangga-banggakan, seperti itu. Tapi ketika akhirnya ngeliat ada ibu-ibu di pinggir jalan yang disuapin sama anaknya, dijemput, diboncengin naik sepeda, ngupeng, Pak. Kelihatan. Ngiri banget, gitu. Ngiri banget. Dan ada kawannya Papi, dia ditemukan, ngobrol Papi sama saudara-saudaranya. Ada teman mereka yang dulu kaya, paling kaya di antara semuanya. Begitu ditanya kabarnya di mana, cicinya Papi itu jawab. Udah meninggal, katanya. Meninggal. Di mana? Hampir busuk tujuh hari, di kontrakan bobrok pinggir jalan. Kok begitu? Bukannya anak-anaknya kaya semua? Betul, anak-anaknya kaya. Tapi dulu ada saat, justru anak-anaknya yang ngaruh bapaknya di situ. Kok bisa? Karena dulu ada satu ajaran yang diajarin si ayahnya kepada anak-anaknya. Nah, kalau kenal sama orang, nggak jadi duit. Nggak usah kenal sama orang kayak gitu. Jadi ayahnya sendiri yang ajarin. Dan nancep di hati anak-anaknya, Pak. Ketika suatu saat bapaknya udah nggak bisa ngasih duit, warisan udah cair semua. Nggak ada yang mau ngurus bapaknya. Udah nggak jadi duit. Tapi gimana? Kasian. Ya udah, sewain kontrakan 700 ribu pinggiran kota pembantu ngejenguk seminggu sekali. Giliran ada giliran ngejenguk. Ya salah satunya, pas lagi udah udah mau nyaris busuk tujuh hari. Dan yang ngebunuh si bapak itu kan bukan sakit dan tuanya, Pak. Tapi perasaan dibuang oleh anak yang dulu dibangga-banggakan. Karena kadang-kadang nanti ada bilang orang-orang berpah. Itu sakitnya luar biasa, ya? Kan mereka yang di sana juga mikir, Pak. Itu berarti buat apa ya saya nyari uang? Banyak-banyak anak saya tetap bejat kayak gitu juga. Dan akhirnya saya survei yang akhirnya jadi final banget untuk ngutusin pulang sebelum akhirnya juga ngeliat, ngedenger nonton cerama Aagim di kasino. Tapi di saat itu, ngeliat dulu bahwa yuk ah survei ah. Siapa? Ada nggak sih yang happy ending gitu? Dan jadi gitu ya. Coba lihat pendiri kasino itu, tanya-tanya ke orang yang udah kerja lama. Pendirinya kemana? Udah di penjara. Kalau gitu kemana tuh? Pendiri kasino itu. Anak istrinya kabur, dihianatin. Kalau itu kemana? Wah, udah dihianatin sama anak buahnya. Itu kemana? Ada yang udah mati, kena HIV AIDS. Yang itu gimana? Oh, yang itu tetap kaya sampai meninggalnya. Tapi anak-anaknya mati overdosi semua. Wah, ada yang happy ending begini nih. Jadi. Bahaya. Ya udah tuh. Terus, sedangkan bahagia itu murah, ada momen ketika waktu itu beres suatu acara, masih dikasih nasi kotak, Pak. Ditolak nggak enak, nyampe rumah juga tau bakal dibuang karena perut udah kenyang. Ya udahlah, bawa aja. Nggak enak kalau nggak diterima. Di lampu merah saya kasih kepada ada yang butuh gitu ya. Kira-kira itu lebih memerlukan lah. Mas dikasih, diterimanya sambil membungkukkan badan, sambil bener-bener tulus. Ya Allah, Masya Allah, adik terima kasih. Diterima, Bapak nggak tahu tadinya ini bisa makan atau nggak. Tapi nggak bisa balas apa-apa. Semoga Allah yang balas, dimudahkan rezekinya, dimuliakan, dilancarkan karirnya. Tulus, itu doa keluar semua. Sepanjang jalan sampai rumah, senyeng-senyeng sendiri. Kok seneng ya? Si Bapak itu Masya Allah, ih, yang saya kasihkan cuma sesuatu yang bakal saya buang, bakal jadi sampah, dan itu murah banget. Tapi, loh kok gini doang bisa bahagia ya? Dulu dipikirnya bahagia kayaknya kalau udah punya handphone baru, kalau udah punya oil baru, kalau udah punya rumah baru, dan yang lain-lain. Nggak tuh ternyata. Bahagia tuh semudah itu. Terus buat apa kami bak-bak di sana segala macam dengan segala resikonya kalau misalkan ujung-ujungnya, padahal semudah itu untuk bahagia. Jadi ya, goodbye, saya pulang. Orang-orang di sana tuh pada mikir begitu nggak sih? Pada mikir gitu, tapi nggak punya cukup nyali untuk ninggalin itu semua. Kenapa? Ya, pernah ngerasain pahitnya lapar, pahitnya lapar, pahitnya pengangguran mungkin, dan gitu akhirnya dapet sana. Bahkan karena memang beberapa pekerja yang kami hire di sana itu lulusan SD, untuk jadi CS-nya. Karena daripada bayar orang lulusan yang udah S1, S2, dengan skill dan kemampuan yang punya ekspektasi gaji lebih tinggi, sedangkan job desk yang harus diberikan kepada CS-CSUD itu yang minimal mereka bisa ngetik, tinggal diajarin, bales-balesin chat, sama bisa buka mutasi rekening. Ada transferan masuk nggak buat deposit? Iya, 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 dan itu kan anak SD doang bisa dong, yang lulusan SD. Daripada lu di Indonesia nggak kerja apa-apa, gue nggak jadi 3 juta setengah, kerjanya di luar negeri lagi. Iya, iya, iya. Jadi ya, dan mereka yang tadinya belum siap bekal orang-orang yang, maaf ya, nggak semua yang lulus, nggak lulus SD itu karena masalah ekonomi kan, tapi karena memang dia emang nggak punya mental fighting untuk pengen belajar atau untuk, untuk mengembangkan dirinya jadi baik, dapet dengan kehidupan yang seperti itu, makin ngaco mentalnya, makin biasa terima duit gampang, terus gue harus pulang lagi ke Indonesia nyuciin piring orang dengan digaji 500 ribu sebulan gitu, mana mau, mendingan di sana. Itu saya pernah mendapat cerita soal, apa ya, pekerja ilegal gitu ya, dan kemudian ketika di sana ada yang kerja untuk melakukan penipuan online, ada yang kerja di perjudian, dan lain-lain. Dan sebagian itu adalah perdagangan manusia. Banyak nggak terjadi di sana. Kalau yang manusia benar-benar diperjual, belikan sampai organ, segala macam itu saya nggak... Bukan, bukan, artinya ketika dia kerja di sana, dia untuk pulang pastinya akan banyak bermasalah. Iya, iya, iya. Dan kemudian menjadi terbatas. Jatuhnya lebih kayak ini. Menjadi nggak ada pilihan gitu. Jadi ada di sana orang yang jadi headhunter juga ada, Pak. Nyariin karyawan-karyawan yang mau kerja. Oke. Asal yang penting udah nyampe sana dulu, yaudah tuak manis lah, lu kerjanya nanti di sini, segala macam. Dibohongin. Ternyata malah kerjanya di kasino dan yang lain-lain. Terus dipaksa untuk kerja begitu? Enggak ya? Ketika dia nggak nyaman dan pengen keluar, nah itu dia. Paspornya ditahan, buat nebusnya harus keluar duit berapa dulu. Jadi sebetulnya dari awal mereka nggak murni pengen ngejebak orang buat meres mereka kayak gitu sih. Tapi lebih kayak ya tadinya ada awalnya ada headhunter kayak gitu. Ya yang penting gue dapet kerjaan, dapet orang-orang dulu nih buat dikirim ke sana. Masalah mereka akhirnya nggak mau kerja atau gimana. Harusan belakangan. Tapi akhirnya ada yang malah jadi menikmati juga nggak sedikit lah. Makanya ada orang di sana nyampe bilang ya hidup tuh kayak diperkosa lah. Antara pengen nikmatin atau mau terus kesakitan gitu. Jadi akhirnya mereka malah menikmati hidup di sana. Misalnya yang wanita yang diajak kerja keluar negara dengan ditipu bilangnya pengen jadi asisten rumah tangga padahal dijual ke rumah pelacuran aja. Ada yang bisa menikmati ujung-ujungnya. Walaupun akhirnya batin tetap menderita. Apalagi yang ini ya mereka sebetulnya tetap dikasih tempat tinggal. Tetap ada uang makannya. Apalagi. Memang tadi dari cerita yang disampaikan oleh Ko Deniz ini kan ini juga saya ingin menyampaikan kepada pemirsa yang mungkin juga aparat. Jangan mau kalau kemudian kewenangannya dibayar untuk membiarkan praktek perjudian. Karena dampaknya begitu luar biasa. Bukan hanya dampak ekonomi tapi dampak mental dan ini berbahaya juga untuk kehidupan sosial lainnya dan ini akan berdampak kepada masalah sosial tentunya. Cuman saya ingin tanyakan dan ini mungkin jadi apa namanya itu statement penutup yang disampaikan oleh Ko Deniz adalah bagaimana cara untuk bisa menghentikan atau memberantas masalah perjudian yang ini juga terjadi di luar negeri. Ini caranya gimana? Yang menurut Ko Deniz paling efektif. Makanya yang saya tahu di dalam Islam itu kekuasaan itu alat sebetulnya Pak. Makanya ketika diajurkan di dalam Islam itu alamat imam kalau di imam Iyad ya saya izin saya lupa namanya beliau menyebutkan kalau misalkan saya cuma punya satu doa lagi tapi doa ini pasti mustajab di Kabul saya pasti doain pemimpin saya karena kalau pemimpinnya baik maka pasti baik juga semuanya. makanya berharap karena saya bukan pemimpin dan yaudah yang bisa disampaikan saya menemukan kata saya Islam datang sebagai solusi Tauhid itu solusi bagi semua permasalahan makanya yang disampaikan walaupun kadang yang ditanya yang lagi banyak diundang kemana-mana juga banyak tanya tentang judi-judinya dulu tapi selalu diselipkan ya yuk balik lagi kepada kepada Allahnya gitu karena suka gak suka juga kita bakal balik lagi ke Allahnya juga jadi pengen datang dengan sukarela atau dengan diseret jadinya yaudah jadi menurut saya itu salah satu solusi ya karena kalau bicara masalah teknis menurut saya teknis kalau cuma bicara ini peraturannya dibeginiin ini ini ya diginiin ya orang-orang yang di dalamnya kalau tidak bertauhid juga oleng-oleng juga peraturannya ya jadi ya ya ngediain jalan yang dulu dilakuin oleh para nabi dan orang-orang terdahulu aja lah mudah-mudahan dawah ini jadi kebaikan ya insyaallah luar biasa terima kasih sekali dan saya ingin garisbawahi tadi yang disampaikan oleh koh denis bahwa kita kembali kepada tauhid untuk apa namanya ini berlaku bukan cuma orang yang bermain dalam praktek perjudian tapi juga kepada orang-orang yang bertugas untuk mengawasi dan menghentikan praktek-praktek itu mestinya begitu ya koh denis terima kasih sekali semoga perbincangan kita ini bermanfaat koh denis dan semoga orang-orang yang mungkin sudah terlanjur apa namanya ya terjerembab dalam suatu jurang kemaksiatan perjudian dan lain-lain mereka sadar dan kemudian mau keluar dari apa namanya dari praktek itu termasuk juga orang-orang yang mungkin berpotensi untuk ditarik untuk masuk ke situ dengan iming-iming dan apa namanya seolah-olah itu adalah suatu hal yang bagus yang menyenangkan angin surga yang menyenangkan itu semoga bisa menjaga dirinya untuk tidak masuk dalam praktek-praktek yang pasti merugikan dan menyengsarakan terima kasih sekali lagi salam integritas anti korupsi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati